Kidung Agung, Pasal 8 Hadis Ah, sekiranya engkau saudara laki-laki, maka aku bebas menciummu, tidak peduli siapapun yang akan melihatnya, dan orang tidak akan mencelak aku. Akanku bawa engkau ke rumah ibuku, dan di sana engkau dapat mengajar aku. Engkau akanku beri minum anggur, bercampur rempah-rempah, air buah delimaku yang manis. Tangan kirinya menyangga kepalaku, dan tangan kanannya memeluk aku. Aku mohon kepada kalian, hai gadis-gadis Yerusalem, agar kalian jangan membangunkan dia sampai ia terbangun sendiri. Siapakah itu yang datang dari gurun pasir, bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel, di tempat ibumu mengandung engkau dan melahirkan engkau dalam kesakitan bersalin. Di sanalah aku membangkitkan kasihmu. Meteraikan aku dalam hatimu dengan ikatan pernikahan yang abadi karena cinta itu kuat seperti maut. Sedangkan cemburu itu sekejam alam maut yang memancarkan api, sepertinya lah api Tuhan sendiri. Air yang banyak tidak dapat memadamkan kebaran cinta, air buah pun tidak dapat menenggelamkannya. Orang tidak mungkin membelinya meski dengan seluruh harta miliknya sekalipun. Kami mempunyai adik perempuan yang belum tumbuh buah dadanya. Apakah yang harus kami lakukan kalau ada orang melamar dia? Seandainya ia tembok, kita akan mendirikan menara perak di atasnya dan seandainya ia pintu, kita akan melapisinya dengan papan kayu aras. Aku tinggi semampai seperti tembok, buah dadaku seperti menaranya, dan kekasihku berkenan kepadaku. Salomo memiliki sebuah kebun anggur di Baal Hamon yang disewakannya kepada beberapa orang petani di sana. Masing-masing harus membayar seribu keping perak sebagai uang sewa. Tetapi, mengenai kebun anggurku sendiri yang ada di depanku, Hai Raja Salomo, aku akan memberikan seribu keping perak kepadamu dan dua ratus keping kepada orang-orang yang memeliharanya. Oh kekasihku yang tinggal di kebun-kebun, betapa senangnya teman-temanmu dapat mendengarkan suaramu. Perkenankan aku juga mendengarnya. Cepatlah datang kekasihku, dan jadilah seperti kijang. Ya, seperti anak rusa di gunung-gunung yang ditanami rempah-rempah.